hai 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 ngapain Mas di tidur di pemakaman seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu ya teman-teman pada malam hari ini seperti biasa saya akan melakukan ekspedisi penelusuran untuk menguak mitos atau misteri yang ada di tempat-tempat ini ya teman-teman tempat yang saya datangi itu adalah tempat pilihan ya dimana tempat tersebut memiliki unsur mistis atau misteri yang sangat kental sekali maaf teman-teman ya kita lanjut ini adalah sebuah hutan saya sengaja memilih tempat hutan ya teman-teman karena apa karena hutan ini adalah sebenarnya tempat dimana pembuangan para sosok-sosok yang tadinya itu dibelihara oleh seseorang ya dimana seseorang yang memiliki peliharaannya lalu seorang tersebut menginginkan untuk tidak memeliharnya lagi dan dibuanglah di tempat ini seperti itu tapi ini bukan titik-titik dimana letak tempat pembuangan sosok tersebut ya ini hanya jalan yang menuju teman-teman karena tempatnya itu ada di masih dalam lagi sebelah sana yaitu ada sebuah apa namanya seperti batu yang sangat besar sekali tapi hanya satu-satunya batu di tempat ini dan konon katanya batu tersebutlah sebagai wadah pembuangan jin yang dipelihara oleh orang-orang seperti itu oke untuk mempersingkat waktu kita langsung mencoba berjalan dari sini ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sangat rimbun sekali disini emang ini harus hati-hati ya soalnya kita kesini malam hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biasanya tempat-tempat seperti ini itu ya teman-teman tempat-tempat pembuangan banyak benda-benda pusaka yang jelas benda-benda pusaka tersebut itu memiliki unsur gaib ya teman-teman ada isinya dalam arti isi itu berarti ada penghuninya dalam benda pusaka tersebut nanti kalau misal saya menemukan sesuatu yang mencolok seperti benda pusaka di tempat ini ya insya Allah nanti akan saya coba menariknya ya siapa tahu dapat dan jelas tempat-tempat seperti ini itu pasti banyak sekali tempat-tempat pembuangan seperti itu pasti ada disini banyak sekali pasti tempat-tempat benda-benda pusakanya Assalamualaikum Assalamualaikum seperti ada yang menjawab tadi loh tapi hanya sekali Assalamualaikum Astaga gak mungkin kalau saja itu salah dengar ya gak mungkin kalau tadi suara hewan malam tapi tadi jelas banget Waalaikumsalam seperti itu Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim ternyata ada gerbang juga di sebelah sana depan teman-teman di depan saya merasakan ada gerbang dimana pintu masuk menuju sebuah seperti khusus khusus alam gaib teman-teman pulang-teman iya di depan sana Astagfirullahaladzim 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 Cahaya apa itu ya? Iya, cahaya apa itu ya? Astaghfirullahaladzim Kita coba mendekat ya Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Saya penasaran sekali Cahaya apa itu? Itu seperti api Turunnya lewat mana ini? Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ada seorang juga Ada orangnya juga itu Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim Pemakaman Ternyata di sini ada kuburan teman-teman Lihat Pemakaman ini seperti baru Lihat, ini ada bunga-bunganya juga nih Ya kelihatan kan di kamera bunganya kan Tapi itu kan kenapa ada lilin ya Mas Nabi Iya ini ada Iya Ini orangnya sedang tidur loh teman-teman Astaghfirullahaladzim 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 Assalamualaikum Kok dia enggak bangun-bangun ya mas? Astaghfirullahaladzim, jangan seperti itu mas Mas? Mas? Alhamdulillah Siapa ya? Ngapain mas tidur di pemakaman seperti ini? Iya ini pemakaman istri saya mas Astaghfirullahaladzim Pemakaman istrinya mas? Iya mas Sepertinya baru Berarti istrinya mas baru meninggal? Baru mas Baru 7 hari 7 hari Baru 7 hari meninggal? Iya Astaghfirullahaladzim Berarti mas dari kemarin juga menunggu disini? Iya mas Tiap malam saya yang disini Sendiri yang tidur? Demenai istri saya Kenapa sampai segitunya mas? Kenapa sampai segitunya mas? Emang istri mas meninggal? Mas belum ikhlas? Ayo mas Terima kasih cinta banget Maaf Terima kasih Berarti ini lilin-lilin mas yang masang ini? Buat penerangan? Iya Buat lilin ini? Itu mas Kenapa Pemakamannya ini Kuburannya nggak disatukan Sama Pemakaman umum Yang di sebelah situ Kan deket tuh Itu mas Karena disini khusus mas Menunggu disayang Oh Jadi tiap malam disini Menunggu disayang Padahal Sebelahan Itu pemakaman umum ya teman-teman Tapi Mas ini memilih penguburannya Disini Memang ini masih Masih tanah pemakaman sih sebenarnya Masih Tanah pemakaman Cuman belum Itu Yang sudah dipenghuni Pemakaman itu sebelah situ Astaghfirullahaladzim Memang kenapa mas Istri mas bisa meninggal? Iya Karena Penyakit kanker Astaghfirullahaladzim Kena penyakit kanker? Iya Penyakit kanker Astaghfirullahaladzim 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 Lalu? Lalu Masih Dijaya peninggal Masih Saya peninggal Waktu hijab Waktu hijab Berarti istri mas meninggal Pas mas Melaksanakan Ijab Qobul Iya Pas di hari ijab Qobul itu? Iya Masih menikah? Iya Astaghfirullahaladzim Oh jadi ini yang membuat masnya itu Masih belum ikhlas? Iya Istri mas Ijab Qobul itu Astaghfirullahaladzim 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 Masnya ini Kasian sekali ya teman-teman Ternyata Istri masnya ini Menyidap penyakit kanker ya Mungkin stadium Akhir ya Tapi sebelumnya masih sudah tahu Kalau istri mas punya penyakit itu Sudah 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 Berarti memang Masnya memang sangat cinta ya Dan demi membahagiakan Istri mas Masnya Langsung menikahinya ya Tapi gak disangka-sangka Terus itu pola Istri mas Astaghfirullahaladzim Sabar ya mas Iya Astaghfirullahaladzim 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 Ini Mungkin saya gak Ya teman-teman Membayangkan Seperti apa perasaannya mas ini ya Karena pas di hari bahagianya Justru palah Masnya ini Dibalik hari bahagianya itu Justru palah merasakan hari Kesedihan juga Yang sangat mendalam Dimana Istrinya itu Meninggal pas Melaksanakan Ijab kubul Dan saking cintanya mas ini Sudah tujuh hari Tujuh malam ya Mas ini Menunggu Di pemakaman istrinya ini loh Menemani nya disini Berarti sampai pagi Sampai subuh Mas disini Iya Tahu belak Hidayah Alhamdulillah Mas yaitu Bismillah Tapi ya teman-temannya Saya pun Merasakan ya Bahwasannya Sebenernya Istri mas ini Juga Menemani mas disini Dimana mas Dimana mas Saya gak lihat istri saya mas Astaghfirullah Sebenernya Dia juga menemani mas disini Jadi saling menemani Masnya datang kesini Untuk menemani Istri mas Yang sudah ada di pemakaman Sudah ada di dalam kubur ini Tapi di sisi lain Istri mas juga Menemani mas disini Sebenernya dia itu Menampakkan dirinya Di dekat mas Cuman mas tidak menyadari Dan mas tidak bisa Merasakan Tidak bisa melihatnya mas Mas Ada di sini mas Iya Tapi saya gak yakin Jika saya mampu Menunjukkan kepada mas Nanti masnya apalah Menjadi Shok Histeris Ataupun gak bisa Menahan dirinya Saya takutnya seperti itu mas Astaghfirullahaladzim Cuman dudukin aja Mari sini Banyak angin banget Astaghfirullahaladzim Mas pacaran sudah berapa lama? Sudah 7 tahun 7 tahun Berarti mas sudah mengetahui istri mas Menyidap penyakitnya saat mematikan ya Benar cinta si hidup semati ya teman-teman Mereka berdua itu Cinta si hidup semati di dunia ini Bahkan istrinya pun sudah meninggal Masnya ini masih menemaninya Menemaninya Mas? Mas ingin melihat? Iya mas Tapi mas harus siap ya Iya Saya harus bisa Membuka mata batin mas Biar mas bisa melihat ya Iya mas Mas harus siap Mas harus siap Dengan semua ini Tenang mas Saya juga harus pengumpulan energi Untuk bisa Membuat mas bisa melihatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahimah Bismillahirrahmanirrahim Wabarak Ibu 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 Mas melihat istri Mas masih memakai baju apa? Ya benar sekali, baju pengantin waktu dia masakan hijab. Dia memakai baju itu di hadapan Mas karena dia pun masih mengingat dimana Mas merasakan hijab kopul dan semua saksi mata yang ada di tempat mengatakan sah. Dan dia sekarang mengucilkan diri di hadapan Mas memakai baju pengantin ini. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sabar ya Mas. Astaghfirullah. 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 Semua ini adalah sebuah takdir dari Allah semua wa ta'ala Kalian itu harus berpisah saat ini Sudah takdir Dan Iya, apa yang ingin kamu sampaikan? Kalau kamu tenang kita saja Jangan lupakan aku Iya mas, saya tahu mas Mas akan selalu disini Dan istri mas juga berpesan Dia mengatakan kepada saya Bahasanya mas harus ikhlas Mas harus bisa melupakan Mas gak perlu bermalam disini setiap malam Mas hanya perlu sholat di rumah dan mendoakannya Dia berpesan Mas harus bisa hidup normal dan harus bisa mencari penggantinya Dan Istri mas juga bilang Masih ada wanita lain Yang lebih sempurna Yang lebih baik Dan insya Allah Bisa menjadi istri mas Bisa menjadi pengganti dia Yang lebih baik Ya itu Itu saya tahu Tapi Takdir sudah berkata lain Takdir sudah memisahkan Alam kamu dan alam Istri kamu Ya Jadi sekarang kamu hanya bisa mengikhlaskan Kamu mendoakan Semoga Istri kamu baik-baik saja disana Bisa tenang Iya Iya mas ya Astagfirullahaladzim Iya 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 mas Dia sudah kembali Dia sudah kembali Sabar mas Sabar Dia sudah kembali Mas masih bisa menjalankan hidup kok Mas masih bisa menemukan pendamping hidup Ya Percaya mas Semua yang Allah rancanakan itu Kedepannya pasti yang terbaik untuk masnya ya Dan saya yakin Istri mas disana juga tenang Karena tadi saya sempat melihat Istri mas itu diselimuti oleh cahaya putih Yang sangat bersih sekali Iya Saya yakin sekali juga istri mas tadi adalah Sosok Pernyata yang solehah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ya Iya mas Ini Mas ikhlaskan Dan untuk malam berikutnya Mas gak usah Lagi bermalam disini Untuk menemani istri mas Mas cukup mendoakan dirumah Dan juga Jika mas kangen Mas bisa Datang kesini Membersihkan makam ini Merawatnya Mendoakan juga Iya Ya mas ya Ya udah mas Ini gak baik loh Kita disini terus ya Ini juga area pemakaman Kita pulang ya Itu bisa mas ikan sama itu Itu bisa Bisa didoakan saja dari rumah ya Rumah mas dimana Bisa bawa Saya antar ya Soalnya saya gak yakin mas bisa pulang sendirian Dalam kondisi seperti ini Kondisi sangat sedih ya teman-teman Dia juga mungkin sangat lemah sekali Kita antar saja ya Ayo mas Gak apa-apa Cukup doakan dirumah ya Gak usah Sampai Menemani bermalam-malam disini ya Ini lilin Ini lilin Biarkan saja disini Paling besok pagi juga sudah habis Ini kemana Kesana Iya kesana mas Ayo mas Iya Kayaknya enggak Saya gak lihat sendal ataupun apa disini Jadi teman-teman Ini Saya mau mengantarkan Masnya ini dulu ke rumah ya Soalnya kondisinya sedang tidak memungkinkan Mungkin penulisan pada malam ini Saya Cepukan sampai disini dulu Gampang besok Kita lanjut lagi ya Salam lagi Murahmatullahi wabarakatuh Iya mas Oh enggak selamat menikmati